Intro Halo semuanya, hari ini kita akan membuat keranjinan dari tanah liat Hari ini kita mau bikin apa ya, Sen? Iya, ini temannya kita akan membuat pas bunga Hari ini kita udah ditemenin sama instruktur pembuatan tanah liat, Mas Alin Oke, halo teman-teman semuanya Di sini kita akan membantu teman-teman semuanya Dan melakukan proses pembuatan pas bunga Jadi sebelum nanti kita akan membuat pas bunga Saya akan memperkenalkan dulu bahan-bahannya yang pertama Di sini ada tanah liat berukuran 1 kg Tanah liat ini adalah murni ya, 100% Tidak ada bahan campuran apapun atau bahan kimia Terus yang kedua, di sini saya punya namanya meja putar Dan fungsi meja ini untuk mempermudah saat pembuatan karya atau keramik yang akan dibuat dari tanah liat Terus selanjutnya, di sini saya punya Nah, ini adalah namanya putir Di sini ada tiga bentuk Bervariasi bentuknya Dan ini fungsinya untuk membuat ya Atau meratakan di bagian dinding-dinding pada keramik Terus selanjutnya di sini saya punya kain Di sini kain ini fungsinya untuk menghaluskan karya keramik Dan untuk membentuk keramiknya juga Terus yang terakhir ada namanya alat potong Alat potong ini terbuat bisa dari senar gitar Atau kawat Atau benang Yang sifatnya kuat dan nuntur Kalau sudah, sekarang kita akan langsung tahapannya untuk membuat karya keramik dari tanah liat Nah, tadi kalian sudah dengar tahapan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat tanah liat Yuk ikuti keseruan kita bikin emas bunga dari tanah liat Oke, buat teman-teman semuanya Sekarang kita langsung mulai saja pembuatan keramiknya Yang pertama kita buka dulu kemasannya tanah liat Sekarang kita potong dari dua bagian Yang pertama kita akan remas-remas dulu tanah liat ini Kenapa kita melakukan seperti ini Ini juga bisa melatih untuk motorik tangan juga Setelah itu kita gulung-gulung Nah, kita bikin gulung seperti bola Terus langkah selanjutnya Kita ambil sedikit saja airnya Bikin dua jari Baru kita Taruh posisi bagian tengah Fungsi air ini adalah untuk Sebagai lem atau perangkat tanah liat Sama meja putar ini Oke, kalau sudah semuanya Sekarang kita ambil lagi bulatannya Kita taruh bagian tengah atau poros pada meja putarnya Boleh sambil di Tekan-tekan dikit Oke, tapi ingat jangan terlalu gepeng Kalau sudah seperti ini Langkah selanjutnya Boleh jarinya Kita dari samping kita tarik jolo ke bawah Pelan-pelan Perlahan Pastikan lagi semuanya harus menempel Sekarang pelan-pelan lagi Kita putar lagi Nah, ini fungsinya apa ini untuk Biar lebih melekat lagi Saat diputer Biar tidak ada pergerakan lagi Atau tidak lepas dari meja putar Oke, sudah semuanya Oke Kalau sudah sekarang tahap selanjutnya Kita akan bikin lubang pada tengahnya Tapi ingat jangan sampai Tembus kena meja putar Karena apa? Kalau tembus kena meja putar Saat dipotong nanti bawahnya akan berlubang Atau bolong Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalau tingginya sudah merasa cukup Kita akan melakukan tahap pemotongan Karena posisi bagian permukaan belum rata Jadi kita akan melakukan tahap pemotongan Nah, seperti inilah Cara pemotongnya gimana? Seru enggak? Seru Oke, sekarang tahap selanjutnya Kita akan mulai menggunakan kain Ini akan mulai menunjukkan Sebelum kita akan mulai Nanti kita pasangkan dulu kainnya kepada jari kita Boleh terlindungnya diangkat dulu Nah, kita akan masukkan kainnya seperti ini Oke, indah? Nah, sekarang boleh Kainnya dimasukkan ke dalam air Jangan terlalu banyak Boleh, sekarang kita stopkan dulu Bagian permukaan kami Kita basahin lagi Oke, selanjutnya kita akan Menggunakan alat ya Busir tadi Ini ada beberapa bentuk yang akan kita gunakan Sesuai dengan kebutuhan Nah Ini sekarang boleh pakai dulu Oke, lihat sebelum kita pakai besir ini Kita harus dungkap dulu ke dalam air ya Supaya tidak lengket Oke, kita gunakan dulu Pelan-pelan dari bawah dulu Untuk mengikis bagian bawah Terima kasih telah menonton! Oke, buat teman-teman semuanya Kalau sudah selesai Nah, pot bunga ini Tidak cukup didiumkan di sini saja Pot bunga ini akan kita ambil Cara pengambilan kita menggunakan alat potong Caranya kita bentangkan lagi alat potongnya Posisinya dari depan Harus merapat sama meja puternya Nah, sudah sekali ini Sudah bisa langsung diangkat Tapi lebih yakin lagi Apabila kita lakukan dua kali Oke, buat teman-teman semuanya Nanti hitungan ketiga kita angkat bareng-bareng Hasil karya kita Siap ya? Satu Dua Tiga Taraaa Oke, sekarang keramik kita sudah jadi nih Tapi kayaknya Kemenang lihatnya kan masih basah Terus sebelumnya harus diapain dulu nih mas? Kan lihat yang menjadi Oke, buat teman-teman semuanya Karya yang sudah jadi ini Kita akan keringkan terlebih dahulu Sebelum masuk ke oven ya Atau pembakaran Kira-kira pembakarannya berapa derajat tuh Supaya jadi keramik yang benar-benar jadi Dan kering di oven Kalau masalah suhu keramik Jadi kita masukkan ke dalam oven Sekitar 800 derajat celcius Sampai dengan seribu Setelah itu keramik kita jadi Terus kita bisa cet gitu ya Bisa warnain Ya, betul Jadi sebenarnya kalau sudah di oven Keramik ini akan mengeras Jadi langsung bisa diwarnain Pakai cet air aja Nah, sekarang kita bakal pahalan di sini Untuk menghidupkan Kalau mungkin oven Jadi nanti Kena lihat teman-teman di Jadi ya, kasih gitu kayak gini Yang sudah jadi Sampai di oven Baru deh Bisa kita cet kayak gini Terus Dan keramik-keramik Terus jadi kayak gini Yang sudah dibakar Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!